Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kemudian orang tuan hutang, istilahnya tuan hutang ya Orang yang kita hutang itu meninggal Kemana kita harus bayar ama ahli warisnya Sebab itu duit yang ama kita biar 10 ribu besarnya Itu namanya duit warisan Kudu dibagi sesuai dengan jumlah anaknya Ternyata anaknya ada 3 perempuan, 2 laki-laki Maka kita kasih ama anaknya bakal dibagi yang laki-laki 2000-2000 Kan begitu ya, eh berapa itu? Ya gitu dah, perempuan 6 gitu ya tergampang ya Begitu ya perempuan 1000-1000-1000 Intinya itu jadi barang barisan dikasihkan kepada keluarganya Kalau ketemu Tapi kalau keluarganya tidak ketemu juga Sudah kita ubah ke Jawa Mbak Iyem ini, dulu kantin dia di kantin Karena kita ikut organisasi darpadi Dahar bawah lima ngaku biji Maka kemudian udah pulang kampung Kenapa Mbak Iyem ini? Eh, iya begitu seumpah Mana kita contoh ya Contoh, contoh Jadi kita baca Loh, di parangin ke Tegal Udah gak ada Begitu Di Tegal udah gak ada Kampung Semedo apa itu? Gitu, gak ada Udah gak ada Wah, gak ada Kamu? Udah meningkat Anak-anaknya Wah, ikut organisasi Ada yang ke Papua Wah, ini kita gak tahu Bagaimana Ini boleh duitnya dititip ke masjid Titipin ke masjid Tapi titipin ke masjid Saya sudah mencari Ketika gak ketemu Mentoknya di masjid Masukin di Amplau Berapa tuh duit? Contohnya 100 ribu 100 ribu Masukin di Amplau Kita kasih sama pengurus masjid Kasih tulis nama Dari Bu Tukiem Begitu Kita bilang Ini Pak pengurus Bu Tukiem Nitip Sedekah Begitu Tukiem mana Gak tahu tadi ada lewat Ke rumah kita Ya jangan bilang Kita dulunya Begitu kan nantinya Ayo Tawa pengurus masjid Gak ada dongeng-dongeng Kita Itu kan gak betar Kan dia gak terburuk tahu Yang penting duit saja Tadi ada lewat Gak sih Suruh nitip ke masjid Pengurus masjid Ya udah deh Yang penting duit Ya pengurus masjid Semuanya mau duit Jumat Ya mau Mengurus Jumat Kenapa harus ditulis namanya? Biar pengurus masjid Jangan muji-muji kita Hebat Bapak Untuk tiap Jumat Yang ngasih sejuta-sejuta Penelurutang punya orang Lalu ke duitnya Jadi maksudnya Ini duit ini Kita balikin Nama yang punya Andai meninggal Bahasa kasan Diteransfer Ke rekening pahalanya Biar balik Sehingga dia Tidak nuntut kita Nuntut Kita Ini solusi terakhir Agama Begitu Ketika dia mau nuntut Kita kan ada catatannya kita Di buku catatan dia Bahwa kita pernah ngutang sama dia Kan bakal nuntut Tapi dilihat lagi Di rekening ganjel Kok ada transferan pahala Banyak banget Dari mana Bapak Tidak jadi dia Tidak jadi M4 Itu yang kita cari Iya begitu Maka itu mentoknya begitu Caranya Kalau yang Bapak begitu Ini kami terangkan dulu Pada waktu kajian tasawuf Pada Bapak Taulat Sudah kita jabarin Bapak Taulat Cara-cara Taulat Tergantung kesalahannya Termasuk kasus hutang Begitu Wallah Nabi Muhammad Bapak Taulat 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 Terima kasih.